Petarung MMA Indonesia, J.K. Saragi, resmi mendapat kontrak dari UFC meski kalah pada pertandingan final Road to UFC. J.K. Saragi sebelumnya harus kalah dari Petarung India, Anshul Jubli, lewat TKO pada ronde kedua. Kekalahan tersebut sempat membuat mimpi J.K. tampil di organisasi MMA paling terkemuka itu harus pupus. Akan tetapi, J.K. akhirnya tetap mendapatkan kontrak berkat performa apiknya pada dua laga sebelumnya di Road to UFC lewat kemenangan KO Brutal. Mantan juara One Pride MMA itu mampu mencuri perhatian usai mengalahkan Petarung India, Pak Wan Man, lewat pukulan memutar hingga membuat lawannya terkapar. Kejutan tak berhenti sampai di situ, Meriam J.K. kembali menyala saat satu bogem mentahnya menumbangkan Petarung Korea Selatan, Ki Won Bin, pada babak semifinal Road to UFC. Dari akun media sosial Mola Sport, J.K. Saragi telah menandatangani kontrak untuk lima pertandingan di UFC. J.K. Saragi, bersama dengan manajernya Graham Boylan, telah menandatangani kontrak untuk lima pertandingan UFC, menjadikannya Petarung Indonesia pertama di UFC, tulis keterangan tersebut. Terlepas dari kekalahannya di final Road to UFC, UFC tetap menawarinya kontrak berdasarkan KO yang menjadi sorotan di ronde-ronde sebelumnya. Kini ia akan tinggal dan berlatih di Amerika Serikat untuk mempersiapkan debutnya. Dengan begitu, J.K. Saragi resmi mencatatkan sejarah dengan menjadi Petarung Indonesia pertama yang berlaga di UFC. J.K. Saragi kemudian meminta dukungan untuk masyarakat Indonesia pada penampilannya di UFC nanti. Untuk masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara, Siantar, Simalumun, mohon doa dan dukungannya di pertandingan saya nanti di UFC. Horas, ujar J.K. dengan semangat.